Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pertanyaan dari Mas Heno Memang Secara umum Jamaah sholat subuh itu dimana-mana Orang yang sudah secara umum ya Empat puluh tahun ke atas Anak-anak mudanya dimana Teringat dari komentar Buya Hamka Itu kalau kamu melihat orang Islam Itu kamu bisa melihatnya pada saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha Itu meludak Nah itu orang Islam Tapi kalau kamu ingin melihat orang iman Itu adalah pada saat sholat subuh Jadi kalau sholat subuh itu Tidak ada dua sof Ya hanya itu yang beriman Itu komentar dari Buya Hamka Nah Kawan muda sekarang ini Nah begitu Ada yang menyebutnya itu Generasi Z Ya Anak milenial Nah anak milenial itu Lahir di dalam satu era Yang memang secara umum Dikonotasikan tidak menguntungkan Yaitu di era disrupsi Disrupsi Era disrupsi itu adalah perubahan yang besar-besaran Ya Tetapi Hasil perubahan itu Didominasi dengan kebohongan Didominasi dengan kebohongan Nilai-nilai mutlak luntur Bahkan tidak dihiraukan sama sekali Padahal Nah begitu Di dalam satu pepatah Ya Kata mutiara itu Ya Inna visubani yadul umat Ini Bahwa Inna visubani amrol umat Ya Inna viyadisubani amrol umat Sesungguhnya Di tangan pemudalah Urusan umat ini Dan itu dibuktikan Di dalam Sejarah dimanapun Perubahan Revolusi Besar-besaran Menuju ke arah yang diinginkan Yang baik Itu selalu Di tangan para Pemuda Apakah tahun 45 Tahun 65 Tahun 98 Itu selalu Pemuda Nah Pemuda yang demikan itu Biasanya Juga Orang yang rajin sholat Orang itu Kalau sholat itu Menjadi Pakainya yang utama Akan mengimbas Kepada seluruh Perbuatannya Akan menjadi baik Pola pikir Sikap mental Dan perbuatan Pasti akan menjadi baik Kalau orang itu Menjaga Sholatnya Yang lima waktu Nah Karena itu Di antara sholat Yang lima waktu itu Sampai menjadi Satu ciri Yang dilihat oleh Buya Hamka itu Sholat subuh Jadi orang itu Kalau sudah Sholat subuh itu Menjadi satu kebiasaan Dia akan menjadi Pemimpin yang layak Di masa depan Tapi kalau masjid itu Masih sepi Dari anak-anak muda Kalau yang jamaah Hanya Empat puluh kesana Sudah tidak banyak Membawa perubahan Sebut saja Tinggal menunggu giliran Kayak gitu Ya Dalam waktu depan Akan hancur Bangsa itu Karena itu Wahai kaum muda Perempuan Maupun laki-laki Sebetulnya Sama saja Hendaklah Membenahi diri Perbaiki Citra yang pada Umumnya negatif Pada anak-anak Generasi Z Anak-anak milenial Itu bahwa Di tangan andalah Masa depan Negara ini Termasuk di dalamnya Akan menjadi Baik Tertata Atau menjadi Rusak Dan menjadi Bangsa pemohong Kata kuncinya Adalah Menjaga Sholat Karena Sholat itu Adalah Ima Duddin Tiang agama Faman Akomaha Pakot Akomaddin Barang siapa Yang Melaksanakannya Dia adalah Apa Meluruskan Agama Dalam Bahasa Jawa itu Jejek Menegakkan Agama Faman Tarokaha Barang siapa Yang meninggalkan Sholat Pakot Hadamaddin Dia Benar-benar Menghancurkan Agama Padahal Agama itu Adalah Aturan Yang Motelak Benar Mencakup Seluruh Aspek Kehidupan Sosial Seni Politik Bahasa Estetika Semuanya Adalah Berpangkal Kepada Agama Nah Ekspresi Agama Itu Adalah Satu Diantaranya Sholat Lima Waktu Dan Satu Diantaranya Yang Paling Mulia Adalah Sholat Subuh Karena Itu Kami Menghimbau Kepada Anak-anak Muda Mari Kita Jaga Sholat Kita Yang Lima Termasuk Juga Sholat Subuh Kita Harus Menjadi Iri Bagi Bangsa Turki Bahwa Sholat Subuh Itu Seperti Sholat Jumat Anak-anak Muda Begitu Percaya Diri Datang Ke Masjid Sholat Dengan Menggunakan Pakaian Jas Nah Seperti Yang Saya Pakai Begini Jadi Tidak Asal Hanya Pakai T-shirt Pakai Kaos Oblong Dengan Tulisan Yang Sangat Tidak Tidak Simpatik Diukur Dari Segi Agama Itulah Maka Kami Sebagai Kaum Tua Itu Mengimbo Kepada Kaum Muda Mari Kita Ramaikan Masjid Kita Dengan Jamaah Subuh Dan Jamaah Jamaah Lima Yang Lainnya Demikian Mudah-mudahan Menjadi Perhatian Ada Manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh